Ini kamu main bola tengah ada duit yang begini-begini Enggak sih Alhamdulillah Lejeki kan dari Allah Sebenarnya rumah tangan dengan siapapun itu tergantung dari pembawaan masing-masingnya Cuma kalau aku bukan lebih melihat siap pemain bolanya Tapi memang aku lebih sosoknya, sosok suami gitu Dia memang orang yang sabar banget Dia orang yang lebih tenang Jadi dia memang kalau ngadepin masalah itu lebih tenang Jadi akunya juga kebawa positif, kebawa tenang gitu Namanya semua siapapun rumah tangga pasti ada pasang surut Pasti ada, mau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pasti ada sih Kalau awal-awal ya lebih ke, ya itu kalau, sebenarnya akhirnya lebih pas waktu kompetisi berhenti itu sih Gitu kan, karena berapa bulan tidak ada kompetisi Otomatis dari suami tidak ada pemasukan Karena gaji juga sempat ketundakan Tapi ya itu, kalau suami itu orang lebih santai gitu Kalau kita kan istri kadang-kadang, waduh pah ini gimana bayar ini, bayar ini Dia tuh, dia selalu santai Tenang-man, rejeki ada kok Tapi memang pasti ada sih, kalau kita lebih yakin, kita yakin, kita lebih pasrah, pasti ada Setengah tahun sih ada ya Tapi untungnya gitu, Allah tuh memang maha baik ya Jadi walaupun berarti, tapi sampingan-sampingan tuh ada Jadi kita ibaratnya gak, walaupun gak sampai jual-jual apalah gitu kan Kasarnya kayak gitu gitu Kalau kita perempuan kan mikirinnya bayar ini, bayar itu Mikirinnya kan susu anak, terus bayar listrik, apa segala macem kan gitu Cuman, ya aku melihat dia sih, udah santai aja Nanti Allah juga pasti kasih kok rejeki gitu Tapi memang, benar sih gitu Jadi pernah satu saat, memang ada yang harus dibayar gitu Aku, kemarin itu aku masih bilang Wah ini gimana loh, ini harus ini Kalau gak nanti, waktu itu kebetulan ada kecilan apartemen kan Kalau gak nanti bakal gini-gini Udah tenang aja, ntar juga ada gitu Gak tau pas dia ngomong gitu Besoknya, dia udah telpon Gun, mau berangkat gak ke sampit Ini ada coaching clinic gitu Itu nominalnya sesuai yang harus dibayarkan, bahkan lebih Itu rejeki, makanya rejeki kan tidak penutup juga Alhamdulillah sih, maksudnya Mungkin keliatannya kan, uh main bola gak ada duitnya gitu Alhamdulillah sih, kita punya investasi juga gitu Jadi, ya Alhamdulillah sih rejeki kan dari mana aja ya Kadang yang gak pernah kita duga kok Sekarang orang-orang kan suka gitu Nih, kalau main bola itu gak ada duit yang begini-begini Enggak sih Alhamdulillah Rejeki kan dari Allah Sebulan itu biasa 4 kali, kan dia terpekan kan 4 kali, kadang 2 kali dia keluar kota 2 kali dia main di Jakarta Harapannya ya, hidup sesurga Kalau pasti gitu kan Pengennya ya kita bisa lebih deket lagi sama Allah Jadi memang hijratnya bareng Kita bisa lebih deket lagi Karena kan kita tidak ingin cuman bareng di dunia Tapi di akhirat juga Bonus besar itu saat dia masuk Timnas Dua tahun yang lalu Oh, gede banget Oh enggak, kalau bilang enggak Cuman maksudnya Waktu itu kan Timnas itu Dapat uang dari Presiden, kan dari Jokowi itu Dapat, masing-masing dapat 200 juta Itu, ya rejeki lah, itu tidak terduga kan Bisnisnya ada, suami udah ngajaki Cuman mungkin aku selalu bilang Nanti dia nunggu ini nyanteng dulu gitu Kalau dia udah SD mungkin akunya bisa lebih tenang lah Kalau dia masih manja Makanya aku bilang Nunggu dia, kan suami juga sekarang baru 29 Mungkin masih berapa tahun ke depan kan Tergantung sih, ada yang umur 36 masih main Jadi memang tergantung fisiknya kan Tapi kita udah nyiapin sih Yang pasti udah mikir Oh, nanti mau ini, mau ini Mau muka apa Kan Memuka SSB, rencana gitu SSB Sekolah Spak Bola Enggak lah, belum Jangan di Selama dia masih bisa Dengan rejekinya masih di bola Kita kan gak tau sih ke depannya mau gimana Pengennya terus ya? Pengennya terus Pastilah karena passionnya di bola kan Dia main bola dari kelas 3 SD Jadi, ya itu hobi yang menghasilkan uang Pasrakan saja sama uang Nama pembuangan pasti lah Satu lagi lah Cuman, itu baik lagi Kalau kita kan manusia cuma bisa berusaha Cuma bisa ikhtiar Sekarang, 4 satu lagi sih Memang sudah di planning satu lagi Cuman itu manusia kan cuma bisa berusaha Cuma bisa ikhtiar Hasilnya ya Allah yang nentuin Dari anak nomor satu dulu ya Nomor satu kan ini Nomor satu Nomor satu Buntut Di balik Di balik Ini namanya siapa? Miro Miro apa? Miro Ganteng Miro Ganteng Ini Miro Materazzi Umur berapa nak? Umur dua Eh, umur berapa yang benar? Dua Tambah dua berapa? Tambah dua Umur empat Umur empat Kalau ini anak pertama Ini anak kedua Ini anak kedua, emang Iya kan di aku anak pertama Ini anak kedua, namanya siapa? Syekina Syekina apa? Azalea Kelas berapa nak? SMP kelas satu Kalau kamu namanya siapa? Aku mama Nasya Nasya apa? Anaknya Sekolah Anak Dina Umur berapa? Lupa 9 Kak Kisya kemana? Kakaknya lagi syuting Anak-anak yang soleha Ngajinya gimana? Lancar Lancar Mau Tapi gak ada yang nganteng Mau sih Cuman Kadangnya Kalau ada kan Ayo anterin dong Ini gak ada yang jagain Karena sekarang kan Memang aku lebih ngabisin waktu Buat anak-anak Lebih ngabisin waktu di rumah Jadi Yaudah Keseharian aku sekarang kan Antar jemput anak-anak Jadi ini Kalau dia Misalnya ada Ini ada Ada tawaran nih Tapi gak ada yang ngantar Kadang suka ada Nah gimana Nanti kalau bisa Nguanter ini Ini kan gak keurus Beda-beda Kalau Kalau Nasya Dia lebih dewasa Mungkin karena Pengalaman di perutnya dulu Ujannya Dia kan memang Satu ujian Aku zaman dulu Ambilnya ini Masa-masa konflik Jadi Alhamdulillah sih Dia lebih dewasa Karena mungkin Jadi Mungkin karena Karena dulu Keraskan sama dia Zaman di perut Jadi lebih 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 dewasa Kalau ini karakter Lebih manja Lebih cengeng Kalem Apa hati Yang pertandingannya Hati Yang pertandingan Yang dimana Di Makassar Di Makassar Kalau kangen Biasanya ngapain Telepon ya Video opal Dia bisa Video opal sendiri Coba tepah papa Telepon papa yuk Telepon papa Eh papa lagi latihan Lagi latihan Eh saya telepon bapak Selanjutnya gak bisa Oh udah beres Telepon papa Cepat telepon Gak mau 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 ketahong Gak boleh Tengah Banyak handphone ya Nanti takut Dimainkan papa Itu yang potong Ramah siapa Apa ya Apa Kalau merah dia Lebih Lebih Enerjik Tuh papa Eh jangan Video opal Video opal Video opal ya Siap Kalo ya Sukanya lagu apa Lagu Lagu Kajian Ini papanya Lagi wawancara Papanya gak pake baju Ya udah mandi dulu Pematasang Gila Tadi gak pake apa Iya Kenapa Gak apa-apa Yaudah Udah matiin lagi Ya udah Bawa mandi dulu Sya Allah Bawa mandi dulu Sya Allah Oke Kalo dari Nasiya Nasiya ke Miro 5 tahun Eh yuk Yuk anak siapa Anak Papa sama Mama Papanya siapa Papa siapa Papa gue nama Mica yuk Eh Mama Mama siapa Oke Juna Tina Nomor papa berapa Eh yang cantik Nasiya Aca apa Kina Coba siapa Aca apa Sina Coba Aca 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 Seharian aku ya begini aja sama anak-anak Jangan dapet ganda Jadi memang Kita jemput anak Kita cari pahalanya itu aja deh Kan Kita ngurus anak juga kan dapet pahala Ya profesi Sebagai ibu kan Itu kita mencari pahala aja Jangan lupa Bisa demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tena air Jangan lupa like, komen, dan subscribe ASK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa